Pada video kali ini kita akan membahas tentang Cloudflare Web Analytics Ini merupakan penantang baru dari Google Analytics yang udah banyak banget digunakan oleh website di seluruh dunia Nah seperti apakah fitur penantang baru Google Analytics ini dan apa aja keunggulan dari Cloudflare Web Analytics Penasaran? Yuk mari simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Kanada Kuniawan dan masih di channel kita Projasa Web Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang Cloudflare Web Analytics Ini merupakan penantang baru dari Google Analytics Menyediakan berbagai fitur yang tidak dimiliki oleh Google Analytics Yuk mari kita bahas satu per satu Nah ini merupakan artikel yang dirilis tanggal 29 September 2020 ya Jadi baru beberapa hari yang lalu Ini merupakan artikel yang diambil langsung dari halaman web Cloudflare sendiri Ini merupakan rilis web analitik yang mengutamakan privasi Nah ini merupakan slogan dari Cloudflare Web Analytics Nah Cloudflare Analytics ini kan merupakan pendatang baru ya Nah kira-kira apa sih fitur yang berani disajikan hingga berani bersaing langsung sama Google Analytics Nah ini dia fitur utama dari Cloudflare Web Analytics Yaitu privasi Nah agak aneh ya Bagi kita orang Indonesia mungkin agak aneh lah Kok fitur utamanya privasi gitu ya Nah memang buat teman-teman yang kurang mengikuti perkembangan Tentu nggak tahu ada masalah apa tentang privasi ini Tapi teman-teman harus tahu kalau di Amerika Serikat itu Isu tentang privasi itu sangat gencar dibahas Dan merupakan salah satu isu yang paling sensitif Dua raksasa teknologi menjadi sasaran dari isu ini Yaitu Google dan Facebook Tentu aja Facebook ini mewakili Facebook dan Instagram ya Dua-duanya menjadi sasaran isu privasi ini Nah maksudnya gimana? Maksudnya dua perusahaan itu melakukan pelacakan kepada penggunanya Hingga melampaui batas-batas privasi Nah disinilah Cloudflare Web Analytics masuk sebagai penantang Google Analytics Menjadikan privasi sebagai fitur utama yang tidak dimiliki oleh Google Analytics Nah seperti ini tampilannya ya Ini contoh aja ya Ini contoh tampilannya Warnanya juga biru Mirip-mirip sama Google Analytics memang Nah dalam artikel tersebut Cloudflare juga menyatakan bahwa mereka menghitung kunjungan Tanpa melakukan tracking kepada user Nah aneh banget ya Kita selama ini taunya kalau di Google Analytics Pasti langsung nge-track usernya Dan ini menjadi masalah privasi Nah kok bisa Cloudflare menyajikan solusi tanpa nge-track user? Gimana caranya? Nah ini dijelaskan ya Jadi setiap visitor yang dihitung oleh Cloudflare Itu berasal dari perhitungan page view Yang HTTP referrernya itu bukan merupakan hostnamenya Waduh ini pengertian teknis ya Bingung nggak? Nah jadi HTTP referrer itu adalah request header Yang di dalamnya mencantumkan alamat halaman yang melakukan request Jadi gini maksudnya Nah misalnya web projasa web gitu ya Nah kalau teman-teman itu datang ke web projasa web dari Google Maka HTTP referrernya itu adalah Google Kalau teman-teman datang ke projasa web itu mungkin dari Facebook Maka HTTP referrernya itu adalah Facebook Nah seperti itulah Cloudflare melakukan perhitungan Sehingga bebas dari tracking user Nah keunggulan selanjutnya itu adalah fleksibilitas Nah maksudnya seperti apa? Fleksibilitas Kemampuan untuk menfilter Kemudian membagi-bagi data Cara mudah melalui antarmuka di Cloudflare web analitik ini Nah yuk mari kita lihat contohnya ya Nah ini videonya kita coba play Nah ini ya Kemudian country Nah langsung masuk ke country-nya Kemudian bisa langsung di Nah dilihat pertanggalnya gitu ya Nah Nah kemudian bisa langsung di filter Nah kalau dilihat di sini Ini tentu aja ini fiturnya keren banget ya Kalau dibanding Google Analytics Karena Google Analytics nggak bisa seperti itu Agak ribet sih kalau kita coba pakai Google Analytics melakukan hal yang sama Dan saya juga belum nyoba secara langsung Fitur dari Cloudflare web analitik ini Kita nggak tahu apakah fitur ini benar-benar disukai oleh pengguna web analitik ya Kalau memang disukai mungkin bakal banyak yang menggunakan Nah itu ya kita udah lihat fiturnya memang cukup fleksibel dan buat saya itu keren banget sih fiturnya ya Terutama untuk antarmukanya tadi itu ya Bisa lebih fleksibel untuk melihat data analitiknya Nah kemudian ternyata Cloud Analytics ini justru membunyikan genderang perang Dari Cloudflare sendiri menyatakan bahwa web analitiknya itu Salah satu fungsinya itu dapat nge-block berbagai bot Jadi bisa melihat bot-bot yang datang ke website teman-teman Kemudian bisa dilakukan block terhadap bot-bot tersebut Nah ya satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa Cloudflare analitik ini Sementara ini melakukan perhitungan analitiknya dari server site analitik Maksudnya apa? Nah kalau teman-teman tahu Google Analytics itu kan dari client site ya Jadi website client itu harus menginstall skrip Google Analytics Nah dari skrip tersebut Google Analytics akan mengumpulkan data Kalau Cloudflare ini nggak seperti itu Nggak perlu install-install segala skrip gitu kan Kalau teman-teman udah menggunakan Cloudflare itu datanya udah langsung terhubung ke Cloudflare Dan teman-teman bisa langsung melihat data-datanya Dan tentu aja karena memang tidak menginstall segala sesuatunya pada website Ini nggak akan melakukan pengumpulan data terhadap user Jadi user betul-betul aman Nggak perlu ada pertanyaan pengumpulan data yang selalu muncul pada website-website itu ya Yes or no gitu kan Biasanya kalau kita masuk ke sebuah website yang baru pasti ditanyain ya Boleh apa nggak gitu kan Nah kalau pakai Cloudflare ini Jadi nggak akan ada pertanyaan seperti itu Karena memang tidak mengumpulkan data user Nah seperti apa server site analitik ini? Nah ini ada beberapa kelebihan Yang pertama itu lebih akurat Kalau di Google Analytics Karena menggunakan javascript Itu user bisa nge-block javascriptnya Tapi karena ini server site User nggak bakal bisa nge-blocknya Kemudian kalau yang kejadian itu website-nya itu nggak bisa nge-load halaman tersebut Cloudflare tetap dapat mengetahui kunjungan yang dilakukan oleh user Dan keunggulan lainnya itu adalah Server site ini dapat mengukur performa halaman website teman-teman Langsung ya karena ini dari server site Itu adalah performa origin server-nya Bisa langsung diukur Nah kalau teman-teman tahu ini pasti terkait dengan core web vital Yang akan jadi faktor ranking dari Google tahun 2021 Nah kemudian keunggulan lainnya Server site analitik ini bisa mendeteksi error pada client site javascript execution Dan teman-teman juga bisa membuat custom event sendiri dengan menggunakan javascript framework Nah itu ya segala berbagai kelebihan yang diberikan oleh cloudflare web analitik Buat teman-teman yang udah menggunakan cloudflare Saya rasa udah bisa mengakses langsung web analitik ini Langsung aja masuk ke dashboardnya cloudflare Itu udah ada tab analitik Yang menyediakan berbagai data kunjungan dari user website teman-teman Nah tentu aja karena ini tidak berbasis javascript Tentu datanya nggak begitu lengkap Jangan bandingkan dengan Google Analytics Yang dapat menampilkan data yang sangat lengkap gitu ya Saya perkirakan mungkin web analitik dari cloudflare ini Bahkan tidak bisa menyajikan data waktu kunjungan ya Seperti time on page atau rata-rata waktu seasonnya Mungkin nggak bisa ditampilin ya Karena memang tidak berbasis season Oke itu adalah cloudflare web analitik ya Nah memang keunggulannya adalah server site Tapi nah ini Tapi ternyata cloudflare ini berencana juga menerapkan javascript based analitik Nah ini kok jadi aneh gitu ya Hadir dengan keunggulan server site-nya Tapi kok di akhir artikel tersebut Cloudflare malah berencana ingin menerapkan javascript based analitik Nah ini dikatakan bahwa cloudflare akan menggabungkan kekuatan javascript based analitik Sama server site based analitik Nah diharapkan dengan begini Para usernya dapat menikmati data yang lebih lengkap dan lebih presisi Nah saya sendiri belum tahu karena saya belum mencoba Dan saya perkirakan memang datanya nggak begitu lengkap dan tidak bisa dibandingkan dengan google analytics Tapi walaupun datanya tidak lengkap Cloudflare ini menjanjikan bahwa datanya sangat presisi Karena memang diambil langsung dari server site Kita sampai kepada kesimpulan Ya kesimpulannya nggak ada kata lain Memang patut dicoba ya Patut dicoba dan coba nanti teman-teman bandingkan gimana hasilnya Oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Semoga aja apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke seperti biasa Jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan Tolong teman-teman ingatin ya Jangan sampai nggak diingatin Supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri Dan jika ada pendapat yang berbeda Teman-teman bisa masukin ke kolom komentar Supaya kita bisa berdiskusi Jika ada masukan Teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya Karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan Cantupkan juga di kolom komentar Supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video Buat yang belum tahu Video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web Tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis Caranya mudah cukup kunjungi projasaweb.com-akademi Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari Jika ada pertanyaan mengenai materi Teman-teman tinggal hubungi saya Melalui email info at projasaweb.com Gratis tanpa biaya apapun Harapannya dengan program ini Semakin banyak orang yang memahami digital marketing Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing Maka ekonomi kita juga akan semakin baik Yuk dukung program ini Dengan cara subscribe dan share video ini Serta mengunjungi Projasa Web Akademi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya